Sementara itu pemirsa hendak mengambil narkoba jenis sabu yang dibelinya tiga orang di Purbalingga, Jawa Tengah diamankan polisi dari pelaku polisi berhasil mengamankan barang bukti berubah sabu seberat 0,36 gram untuk proses lebih lanjut ketika pelaku kemudian diamankan ke Mapol Res Purbalingga tiga orang tersangka pembeli sabu yang diamankan yaitu AM 37 tahun warga kecamatan Bobot Sari RAN 33 tahun warga kecamatan Semarang Barat dan FY 33 tahun warga kecamatan Bobot Sari ketiga pelaku diamankan saat narkoba Pol Res Purbalingga saat hendak mengambil narkoba jenis sabu yang dipesannya kepada seseorang dari pelaku polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa sabu seberat 0,36 gram Kasatresen narkoba Pol Res Purbalingga AKP Akhirul Yahya mengatakan pengungkapan kasus sabu berawal saat unit opsional Satresen narkoba Pol Res Purbalingga melakukan observasi di wilayah kecamatan Bobot Sari saat itu petugas mencurigai tiga orang yang gerak-geriknya mencurigakan saat dimintai keterangan keduanya mengaku sedang mencari kunci motor namun saat dilakukan pemeriksaan di handphone petugas menemukan percakapan transaksi jual beli sabu dan diduga mereka akan mengambilnya kemudian petugas melakukan pemeriksaan di lokasi dan menemukan barang bukti berupa plastik berisi sabu seberat 0,36 gram jadi petugas kami unit opsional melaksanakan kegiatan observasi di lapangan kemudian mendapatkan sebuah informasi kaitannya dengan adanya transaksi narkotika jenis sabu di daerah Bobot Sari petugas mendapati tersangka sedang mencari sabu dengan adanya gelagat tersebut petugas mencurigai sehingga saat itu kemudian melaksanakan pemeriksaan terhadap hp dan muncullah kemudian pemesanan dan transaksi tersebut para tersangka mengaku niat membeli dan menggunakan sabu untuk mendukung pekerjaannya ketiganya juga mengaku sebelumnya pernah mengonsumsi dan berniat mengonsumsi lagi atas perbuatannya para tersangka terancam undang-undang tentang narkotika dan terancam hukuman pidana penjara hingga 20 tahun penjara dan denda hingga 20 miliar Dari Perbalingga, Samyono Banyumas TV melaporkan terima kasih terima kasih terima kasih